Chong Ho A Kiam Jilid 15 Sobatmu muka hitam itu sudah melarikan diri, dan ini ayah angkaku terbinasa. Fang Sings He, apakah kau tahu ke mana kiranya Beng Kun Chin Jin pergi Beng Kun Chin Jin itu siapa? Aku tidak mengenalnya, jawab Fang Sings He sejujurnya. Kun Hang dapat menduga bahwa kutub buku ini tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa. Bagaimana kau bisa menjadi Sobat Ho Sio muka hitam itu dan bagaimana pula agaknya kau mengenal Yong Tosu tanya Kun Hang sambil memandang tajam? Kakek itu menarik napas panjang. Aku hanya mengenal Ho Sio itu sebagai seorang Ho Sio yang menderita batinnya, yang selalu kelihatan susah dan berduka. Ia tertarik akan pengetahuanku tentang kitab-kitab kuno, maka kami seringkali bercakap-cakap tentang ilmu kebatinan. Anaknya percakapan-percakapan kami itu dapat sedikit menghibur hatinya maka seringkali aku datang mengunjunginya. Karena perkenalanku dengan dia itulah aku mengenal Yong Tosu yang pernah pula mengunjunginya, penguburan jenazah Kam Ceng SWI dilakukan dengan amat sederhana. Kun Hang menaruh sebuah batu besar di depan makam dan mengikatkan senjata senggoat pian rat-rat pada batu itu. Batu nisan yang istimewa itu kelihatan angker dan menjadi tanda yang mudah dikenal. Setelah mengaturkan terima kasih kepada Fang Xin Se, Kun Hang lalu turun gunung, di dalam hati ia berjanji untuk mencari Beng Kun Chin Jin dan biarpun Ho Sio itu dikatakan oleh Kam Ceng SWI adalah ayahnya, namun ia benci kepada ayah itu yang telah membunuh ibunya dan membunuh ayah angkatnya yang terkasih. Apalagi kalau diingat bahwa matinya Kam Ceng SWI adalah untuk membelahnya. Biarpun ia tadi masih dalam keadaan pusing namun setelah ditendang oleh Ho Sio muka hitam itu, ia ingat samar-samar bagaimana Ho Sio itu hendak memukulnya dengan tas beakan tetapi lalu tiba-tiba saja bertempur dengan Kam Ceng SWI. Tadinya Kun Hang berniat hendak langsung mencari Im Yang Giyok Chu yaitu batu Giyok Im Yang yang dapat menjadi obat baginya. Menurut pesan Leong Tosu biarpun kini rasa sakit sudah lenyap setelah ia menerima pengobatan Leong Tosu dan Ho Sio muka hitam, namun tetap saja akibat pukulan Im Yang Lian Hoan itu akan membuat ia hanya dapat hidup selama 2 tahun kecuali kalau ia mendapatkan obat Im Yang Giyok Chu yang dimiliki oleh Kui Bo Tai Ho di Ban Mo Chu. Memang tadinya ia hendak mencari obat ini lebih dulu sebelum mengurus hal-hal lain akan tetapi semenjak mendengar pesan terakhir dari Kam Ceng SWI sekarang ia ingin cepat-cepat mencari Kui E. Santek guna minta penjelasan tentang keadaan Beng Kun Chin Jin yang dikatakan sebagai ayahnya itu. Oleh karena itu, kini setelah turun dari Bayangkari ia langsung menuju ke Wui San lagi untuk mencari Kui E. Santek. Kalau perlu ia hendak minta keterangan dari Wui Yong, yaitu apabila Kui E. Santek tidak berada di sana. Kun Hang sedang berbaring di atas tempat tidur dalam kamar hotelnya. Ia telah melakukan perjalanan jauh terus-menerus sehingga tubuhnya terasa lelah sekali. Siang hari tadi ia tiba di kota Kong Siang ini dan langsung mencari hotel, lalu setengah hari lamanya ia bersama di untuk memulihkan kesegaran tubuhnya. Kemudian ia makan sore dan membaringkan diri di dalam kamar. Malam ini ia hendak mengasuh sampai puas baru besok pagi-pagi melanjutkan perjalanan. Ia berbaring sambil melamun. Alangkah banyaknya persoalan yang dihadapinya. Menyelidiki tentang Beng Kun Chin Chin kemudian mencarinya. Pergi ke Ban Motu untuk mencari Im Yang Giyok Chu yang baginya merupakan obat penyambung nyawa. Belum lagi mencari Tai Re Chin Chin dan kedua setenya. Im Tian Chu dan Yang Tian Chu yang telah merampas pedang Chang Hoa Kiam. Semua itu masih ditambah urusan tentang perjodohan kuasa pelan dengan Willy Long yang harus ia sambung kembali memenuhi permintaan Eng Lan dan hal ini biarpun sama sekali tidak mengenai diri sendiri, malah mendapatkan kedudukan pertama dalam perhatiannya karena Eng Lan yang menyuruhnya. Eng Lan, mengenangkan gadis itu, tersenyum bibir Kun Hang dan wajahnya berseri. Apapun akan jadinya, betapapun berat tugas-tugas yang dihadapinya, asal kelak dapat mempersunting bunga hatinya itu ia tetap gembira dan tidak akan mundur setapak menghadapi rintangan-rintangan maha berat. Eng Lan, kau di mana sekarang dan sedang apa saat ini bibirnya bergerak membisikkan kata-kata ini sambil menekan kerinduan yang timbul di dalam hatinya. Tiba-tiba ia mendengar suara kaki di atas genteng, gerakan kaki yang amat ringan dan sukar terdengar oleh telinga biasa. Kun Hang cepat meniup padam api lilin di atas meja, menyambar pedangnya, memuka jendela kamar perlahan-lahan lalu melayang keluar dari jendela itu. Tanpa terasa olehnya, malam telah merayap jauh dan pada saat ia melangkah keluar ke belakang hotel, baru kelihatan bahwa malam itu amat terang, gemilang oleh sinar bulan. Ia melihat keadaan sekeliling sunyi saja, lalu ia mengenjot kakinya melompat ke atas genteng. Sambil berlindung di balik wungan ia mengintai dan melihat dua sosok bayangan bergerak-gerak di atas genteng hotel. Ketika ia menghampiri dengan hati-hati sambil bersembunyi, terlihat olehnya bahwa dua orang itu adalah dua orang wanita muda yang gerak-geriknya amat lincah dan ringan. Mereka sedang menjenguk dari lubang yang mereka buat di antara genteng-genteng, dan terdengar mereka tertawa terkekeh di tahan dan tangan mereka bergantian menyambitkan sesuatu ke bawah. Aduh, setan kurang ajar terdengar seruan-seruan dari bawah, suara laki-laki yang parau dan dua orang wanita itu terkikik lagi. Kunhang terkejut, ia ingat bahwa kamar yang diganggu oleh dua orang wanita itu adalah kamar seorang laki-laki tinggi besar yang dari golok yang tergantung diinggang. Serta gerak-geriknya saja sudah dapat diketahui bahwa orang itu adalah seorang cengho yang memiliki ilmu silat, dan bukan seorang yang muda diganggu begitu saja. Dari mana datangnya dua orang wanita yang ternyata adalah gadis-gadis muda ini dan mengapa mereka mengganggu laki-laki tinggi besar itu? Enci, kau bilang dia itu yang berjuluk Tia Tau Sai, singa kepala besi betul dialah Tia Tau Sai Tan Kak, jawab gadis kedua. Julukannya hebat, mengapa kepalanya tidak sekuat besi gadis pertama yang rambutnya diikat pita di kanan-kiri bertanya lagi. Keduanya lalu tertawa-tawa lagi sambil mengincar ke bawah genteng. Kunhang menjadi ingin tahu dan ikut pula mengintai ke dalam melalui genteng di balik wuhungan. Dan ia menahan ketawanya. Benar-benar dua orang gadis itu nakal sekali. Di dalam kamar itu kelihatan si Tia Tau Sai itu sedang mencak-mencak dan mengelus-elus kepalanya. Kain pembungkus kepalanya sudah lubang-lubang dan kepalanya benjol-benjol. Tiap kali ia hendak lari ke pintu, sebuah benda kecil menyambar kepalanya membuat ia mengurungkan niatnya dan tiap kali ia hendak melompat dan menyerbu ke atas melalui jendela sebuah benda malah kadang-kadang dua buah membuat ia roboh kembali. Akhirnya Tia Tau Sai tanpa insyaf bahwa di atas genteng terdapat orang pandai, maka ia lalu menjatuhkan diri berlutut di atas lantai sambil mengeluh. Eng Hiong dari mana dan siapakah yang di atas dan mengapa mempermainkan Xiao Teh, aku? Jika ada salah, harap sudi memberi maaf. Kini dua orang enci adik itu tertawa cekikikan tanpa menahan suara ketawanya sehingga Tia Tau Sai tanpa yang mendengar bahwa yang di atas genteng adalah wanita-wanita, menjadi terbelalak heran. Tia Tau Sai tanpa kau telah mengacau kota Kongsiang dan mencuri banyak emas permata, masih pura-pura tanya kesalahan kata gadis yang tertua, yang bertubuh tinggi langsing, suaranya merduakan tetapi keren sekali. Seorang perantau kehabisan bekal, mengambil sedikit harta para hartawan yang kikir, apakah itu dianggap kesalahan kata tanpa mengeluarkan aturan para perantau Kang Ou dan Liu Kling, yaitu tidak ada salahnya bagi mereka untuk menyatroni para hartawan jahat. Siapa tidak kenal alasanmu yang kosong? Kau mencuri bukan sekedar kekurangan bekal perjalanan. Masa untuk bekal perjalanan kau mengambil uang beratus tak lemas. Dan kau telah mengganggu pula gedung hartawan bun yang terkenal dermawan dan sosiawan, benar-benar dosamu tak boleh diampuni karena mendapat kenyataan bahwa yang mengganggunya hanyalah dua orang wanita, semangat Tia Tau Saitan Kak timbul kembali. Dengan gerakan tiba-tiba ia memukul ke arah lilin sehingga api lilin di kamarnya padam dan keadaan menjadi gelap sekali. Cepat ia mencabut goloknya dan melompat keluar dari pintu, terus ke belakang dan melompat naik ke atas genteng. Si luman wanita dari mana berani main-main dengan Tia Tau Saitan taknya setelah ia melompat ke dekat dua orang gadis itu ia segera disambut oleh gadis kedua yang rambutnya diikat pita di kanan-kiri dengan bentakan nyaring. Singa kepala besi, Tia Tau Saitan, hendak kulihat sampai di mana kerasnya kepalamu tanpa marah sekali dan goloknya menyambar. Melihat bahwa dua orang wanita itu hanya dua orang gadis muda, ia makin memandang rendah lagi. Inilah kesalahan seorang yang sombong. Setiap ahli silat paling hati-hati apabila menghadap tiga macam orang. Laki-laki sastrawan yang kelihatan lemah, orang-orang bercacat yang nampaknya tak berdaya, dan wanita-wanita yang lemah lembut. Mereka tiga macam orang ini pada umumnya memang lemah akan tetapi kalau mereka berani beraksi di dunia kang-ou, itu tandanya bahwa mereka sudah memiliki kepandayan yang tinggi. Kalau tan-kak tidak sombong mengandalkan julukannya dan tidak memandang rendah kepada dua orang gadis itu, tentu baginya lebih selamat kalau ia tadi melarikan diri aja di dalam kegelapan. Menghadapi sambaran golok di tangan tan-kak, gadis muda itu tertawa mengejek. Ia bertangan kosong saja dan sedikit gerakan tubuhnya yang langsing itu telah membuat golok lawan menyambar angin. Tan-kak menjadi penasaran dan menyerang terus, akan tetapi lawannya bergerak seperti seekor burung walet. Cepatnya, setiap sabetan golok dapat dihindarkan tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Sementara itu gadis kedua yang berambut panjang dan di bagian depan menutupi jidatnya telah melompat ke bawah menuju ke kamar tan-kak. Tak lama kemudian ia sudah keluar lagi membawa dua buah kantong yang berat. Melihat adiknya masih terus mempermainkan tan-kak bergerak ke sana kemari sambil tertawa-tawa di antara berkelebatnya sinar golok, ia berseru, Hui Sian, tidak lekas bereskan dia mau tunggu sampai kapan Hui Sian atau gadis yang rambutnya diikal dan diikat pita di kanan-kiri. Tetapi tertawa merdu lalu membentak kau gantilah julukan menjadi sinar kepala remuk sebuah tendangan kilat menyambar tepat menghantam lutut pencuri itu. Tan-kak berseru kesakitan tubuhnya terpental dan ia terguling di atas genteng. Tendangan kedua menyusul membuat tan-kak terlempar ke bawah dan suara keras menyatakan bahwa ketika jatuh ke bawah kepalanya tentu terbentur benda keras. Kun Hang masih bersembunyi ketika semua ini terjadi. Di dalam hatinya ia memuji kepandayan dua orang nona itu, akan tetapi ketika melihat dua orang gadis itu hendak lari membawa dua buah kantong yang tak salah lagi isinya tentulah uang yang menjadi hasil curian tan-kak, hati Kun Hang penasaran dan tidak senang. Masa nona-nona itu menyerang tan-kak hanya untuk merampas barang curian? Kalau begitu sama saja tidak ada perbedaan antara tan-kak dan dua orang nona ini. Sayang kalau gadis-gadis muda cantik seperti itu menjadi perampok-perampok rendah, pikir Kun Hang. Ketika dua orang gadis itu hendak melarikan diri, mereka terkejut sekali karena tiba-tiba terdengar bentakan halus. Gadis-gadis cantik tidak patut menjadi perampok berbareng dengan bentakan itu, tahu-tahu dua buah kantong yang dibawa gadis pertama tadi telah lenyap. Gadis itu mengeluarkan teriakan kaget. Ia hanya merasa betapa kantong-kantong itu direnggut orang. Cepat ia dan adiknya memutar tubuh dan, mereka melihat seorang pemuda ganteng berdiri di depan mereka dengan gagah dan angker. Gadis-gadis muda dan cantik tidak patut menjadi perampok-perampok Kun Hang mengulangi kata-katanya sambil melemparkan dua buah kantong itu ke atas genteng. Terdengar suara nyaring yang menandakan bahwa kantong-kantong itu terisi emas dan perat. Bangsa terendah. Kau siapa berani mencampuri urusan kami gadis kedua yang bernama Hui Sian tadi membentak sambil melangkah maju, siap menyerang. Kun Hang tetap tersenyum tenang. Perlu sekalikah kau mengetahui namaku? Tidak malu kau menanyakan nama seorang pemuda ia menggoda. Cih pemuda ceriwis bentak gadis pertama marah. Penjahat macam ini bereskan saja, encih Winnie mau bentak Hui Sian sambil menyerang dengan pukulan tangan kanannya. Pukulannya mantap dan cepat datangnya, tanda bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Akan tetapi kali ini ia menghadapi Kun Hang, pemuda yang memiliki tingkat kepandayan jauh lebih tinggi daripadanya. Sekali menggeser kaki dan menggerakkan tangan, Kun Hang berhasil menangkap pergelangan tangan gadis itu dengan tangan kirinya, membuat Hui Sian tak dapat bergerak untuk melepaskan diri. Melihat ini, Hui Nio menghantam dari samping ke arah lambung Kun Hang. Akan tetapi, dengan jalan menarik tangan Hui Sian sehingga gadis ini menggantikan tempatnya membuat Hui Nio cepat-cepat menarik kembali tangannya karena tidak mau memukul adik sendiri. Sebelum ia tahu apa yang terjadi, tahu-tahu pergelangan tangannya tertangkap pula oleh tangan kanan Kun Hang. Lepaskan aku mentaknya dan mukanya menjadi merah sekali. Kurang ajar, hayo lepaskan tanganku Hui Sian juga berseru marah sambil meronta-ronta tanpa hasil. Tidak akan ku lepaskan sebelum kalian berjanji takkan merampok lagi, kata Kun Hang tersenyum. Dalam keadaan seperti itu, timbul kembali sifatnya yang suka menggoda orang. Timbul kembali sukanya untuk mempermainkan wanita cantik seperti sebelum bertemu dengan England. Ia mendapat kenyataan betapa dua orang gadis ini cantik-cantik sekali. Tiba-tiba Hui Nimar melakukan serangan dengan tangan kanannya mencengkeram ke arah lehernya sedangkan Hui Sian dengan tangan kiri melakukan gerakan dalam saat itu juga mencengkeram ke arah kepalanya. Gerakan kedua orang gadis ini hebat sekali, tapi yang amat mengejutkan hati Kun Hang. Ia mengenal gerakan-gerakan ini sebagai gerakan Hek Jiao Kang semacam ilmu mencengkeram yang ia pelajari dari Tai Hek Sian. Kagetnya bukan main dan ia melepaskan pegangannya lalu melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari cengkeraman-cengkeraman maut itu. Kalian murid siapa tanyanya akan tetapi dua orang gadis yang sudah menjadi marah sekali itu tidak memperdulikan pertanyaan ini, sebaliknya malah menghujani serangan dengan gerak tipu Hek Jiao Kang yang lihai. Keheranan Kun Hang makin besar melihat gerakan-gerakan mereka itu biarpun pada dasarnya sama dengan Hek Jiao Kang yang dimilikinya, namun variasi atau perkembangannya berbeda dan tidak begitu berbahaya lagi, tidak sejahat dan seganas Hek Jiao Kang. Tentu saja dengan enak dan mudah ia dapat menghindarkan semua serangan itu. Hui Nio dan Hui Sian kaget setengah mati. Baru kali ini ada orang dapat melawan mereka dan dapat menghadapi ilmu cengkeraman mereka secara begitu mudah. Mereka maklum bahwa lawan ini lihai sekali, membuat mereka diam-diam menjadi kagum akan tetapi juga penasaran dan khawatir. Pada saat itu terdengar hiruk pikuk di bawah rumah penginapan dan obor dinyalakan orang. Banyak orang berkumpul di bawah dan keadaan menjadi ramai. Ternyata suara ribut-ribut itu membangunkan para tamu dan mayatan kak yang menggeletak di bawah sudah menarik perhatian dan menimbulkan kepanikan. Melihat ini, dua orang gadis itu cepat membalikan tubuh dan melarikan diri, berlompatan dengan cepat dan ringan di atas wubungan rumah. Berhenti dulu seru Kun Hang sambil mengejar. Tadi ia tidak melayani mereka dengan sungguh-sungguh, hanya main-main karena memang ia tidak mempunyai permusuhan dengan mereka dan tidak ada mau untuk merobohkan mereka. Akan tetapi ia masih penasaran karena melihat ilmu silat mereka ada persamaannya dengan ilmu silatnya maka ia mengejar. Akan tetapi dua orang gadis itu sudah berlari cepat. Beberapa kali Hui Sian menoleh dan melempar senyum kepada pemuda ganteng dan lihai itu, akan tetapi tidak memperlambat larinya. Tiba-tiba bulan yang tadinya terang-benderang, tertutup awan hitam, membuat keadaan menjadi gelap dan kunhang kehilangan jejak. Dua orang gadis cantik yang dapat berlari amat cepat itu. Ia terpaksa membatalkan niatnya mengejar dan kembali ke tempat tadi. Melihat keributan orang, ia tidak mau terlibat dalam persoalan itu, maka cepat ia mengambil dua kantong uang emas dan pehak di atas genteng, lalu melompat turun tanpa diketahui oleh siapapun juga. Ia menuju ke kandang kuda, lalu melarikan diri malam-malam, menunggang kuda berbulu abu-abu yang besar dan kuat, kuda milik Tia Tau Sai Tangat. Dengan kuda ini kunhang melanjutkan perjalanannya ke huyisan. Benar saja setelah melakukan perjalanan dengan kuda yang baik dan kuat itu ia tidak begitu lelah dan perjalanan dapat dilakukan lebih cepat. Apalagi kini ia telah membawa bekal dua kantong yang ternyata berisi potongan-potongan emas dan pehak yang amat banyak jumlahnya. Kunhang yang biasanya tak pernah memegang uang, selalu mengambil punya siapa saja apabila memerlukan, sekarang ia hidup sebagai seorang putra hartawan, menghamburkan uang seperti membuang pasir saja. Ia mengambil uang itu dan mempergunakannya untuk menyesuaikan hidupnya dengan yang dikehendaki Eng Lan, tidak mau lagi ia mengambil milik orang apabila membutuhkan makan pakai. Sama sekali ia tidak sadar bahwa kalau Eng Lan melihat Kari ia menghamburkan uang yang ia rampas dari dua orang gadis itu. Eng Lan tentu akan mengerutkan dahinya yang halus, akan memarahinya. Kunhang sekarang muncul sebagai seorang pemuda yang tampan dan pakaiannya indah dan mahal. Seorang pemuda pesolek yang membuat tiap orang wanita mengerlingkan mata penuh arti kepadanya. Malah banyak orang mengira dia seorang putra pangeran yang melakukan pelancongan. Kita tinggalkan dulu Kunhang yang sedang melakukan perjalanan menuju Wuyi San dan mari kita ikuti perjalanan Wuyi Yong, pemuda yang tertimpa kemalangan dalam urusan perjodohannya karena gara-gara Kunhang. Ataukah hal itu harus dipersalahkan kepada Kunhang? Seperti kita telah mengetahui, bukan saja karena kenakalan Kunhang maka perjodohan itu mengalami keributan, malah juga karena sikap Wuyi Yong sendiri. Sikap pemuda ini ketika berhadapan buka dengan kuas sholan, gadis tunangannya sendiri kepada siapa ia jatuh cinta. Memang nasib pemuda ini sial sekali. Ia bertemu dengan sholan tanpa mengetahui bahwa gadis ini tunangannya, ia malah menyatakan cinta kepada sholan dan menyatakan hendak membatalkan perjodohannya dengan tunangannya. Dasar nasibnya buruk, tidak tahu bahwa yang dicinta adalah tunangannya sendiri dan tunangan yang dibenci adalah gadis siar, membuat dia tergila-gila itu juga. Dengan kawannya yang setia, suling itu yang sekaligus merupakan senjatanya juga Wuyi Yong melakukan perjalanan cepat menuju ke Poan Kun. Biarpun dia sudah menenteramkan hati, tidak urung berdebar juga dadanya. Debar-debur jantungnya menghantam kulit dada ketika ia memasuki pintu gerbang ketat Poan Kun. Bagaimana macamnya gadis yang menjadi tunangannya itu? Bagaimana nanti sikap bekas calon mertuanya? Poan Kun Ek yang kabarnya adalah seorang jagoan tua yang gagah perkasa untuk menghilangkan kegelisahannya yang timbul. Wuyi Yong lalu mampir di sebuah warung memesan minuman. Ia mengasuh minum teh wangi sambil berpikir-pikir, menghafalkan kata-kata yang harus ia ucapkan di depan bekas calon mertuanya nanti. Bibirnya berkemak kemik matanya merenung. Long Hyong, ia seharusnya menyebut Gak Kau, ayah mertua, akan tetapi karena pamannya sudah membatalkan ikatan jodoh. Lebih baik menyebut Long Hyong, orang tua gagah perkasa. Harap sudi memaafkan bahwa saya berani berlaku lancang menghadap Long Hyong. Saya datang membawa pesan Paman Kue untuk menyatakan penyesalan dan maafnya kepada Long Hyong bahwa Paman telah berlaku hilaf, telah berani berlaku kasar dan memutuskan ikatan jodoh hanya karena dapat dibodohi dan dipermainkan orang jahat. Sekarang Paman telah mengetahui sejelasnya bahwa Kua Syochia tidak bersalah dan selanjutnya Paman dan saya menyerah kepada Loeng Hyong, mengakui kesalahan kami dan akan menerima segala hukuman yang akan dijatuhkan kepada Paman dan saya. Kata-kata ini ia hafalkan di luar kepala, lah tidak perlu menyinggung-nyinggung tentang disambungnya kembali ikatan jodoh. Ia malah mengharapkan kemarahan orang tua Syikwa itu dan ia sudah bersiap sedia menerima penghinaan, bahkan sanggup pula menerima pukulan dari kakek itu, asal saja urusan beres sampai di situ saja dari perjodohan jangan disambung lagi. Setelah debar jantungnya merada kembali, William membayar ruang teh lalu bertanya di mana rumah keluarga Kua. Tukang warung memandang kepadanya dengan metu dibuka lebar, agaknya terheran. William maklum akan keheranan orang, dapat menduga bahwa tentu mengherankan orang Puan Kun bahwa ada orang yang tidak mengetahui tempat tinggal seorang ternama seperti Kua Chun Ek. Siaw teh bukan penduduk sini maka belum tahu di mana rumah Kua Long Hyong, katanya menerangkan. Tukang warung mengangguk-angguk, lalu memberi petunjuk di mana letak rumah keluarga Kua itu. William mengaturkan terima kasih lalu menuju ke rumah itu. Hatinya kembali dakdik duk setelah ia memasuki halaman rumah Kua Chun Ek. Ia memang menghadapi urusan yang amat tidak menyenangkan. Ketika melihat seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh gemuk dan bermuka ramah sekali, tersenyum terus berdiri di ruangan depan memandangnya, William menjadi makin sibuk hati pia. Kalau bekas calon mertua itu orang galak dan sombong, ia malah dapat menghadapinya dengan senaknya. Akan tetapi kalau seramah itu mukanya, ia menjadi makin tidak enak. Cepat-cepat ia membungkuk dan mengangkat tangan memberi hormat. Dapat dibayangkan betapa kaget dan malunya ketika ia mendengar orang itu berkata. Kongcu mencari siapa? Apakah mencari Kua Loya? Chuwon besar Kua ketika Willy Long mengangkat muka, ia melihat mulut yang tadi tersenyum-senyum, kini tertawa lebar nampaknya girang sekali. Mendengar orang ini menyebut Kua Loya baru ia sadar bahwa kiranya, orang yang ia sangka tuan rumah ini hanya seorang pelayan saja. Mukanya menjadi merah ketika ia menjawab, benar, aku mohon bertemu dengan Kua Long Hiong harap tuaku suka memberitahu ke dalam, pelayan itu tertawa lebar lalu membungkuk-bungkuk sambil berkata. Kongcu baik sekali begitu menghormat kepada seorang pelayan, tidak seperti Kongcu-Kongcu lain, untuk menyembunyikan malunya karena tadi salah duga. Willyong berkata, bagiku pelayan atau majikan sama saja sama-sama manusia, apa sih bedanya pelayan itu menjadi makin senang dan heran lalu ia membungkuk-bungkuk lagi dan mundur ke dalam rumah untuk melaporkan kedatangan seorang Konggau, cuan muda, yang ganteng, halus tutur sapanya dan suka menghormati seorang pelayan. Saking girangnya mendapat penghormatan dari tamu muda itu, pelayan gemuk itu sampai lupa menanyakan nama tamunya sehingga ketika melapor kepada Kua Chun Ek, ia hanya berkata bahwa di luar ada seorang tuan muda mohon berjumpa dengan Kua Chun Ek, dan bahwa tamu muda itu tampan dan sopan santun sekali. Kua Chun Ek segera keluar diiringkan oleh istrinya. Ketika tiba di ruangan depan, Kua Chun Ek hanya melihat seorang pemuda yang tampan dan kelihatan seperti seorang terpelajar lemah. Akan tetapi di sampingnya, Tung Hai Sian Li mengeluarkan seruan kaget ketika melihat Willyong. Di lain pihak, Willyong juga menjadi kikuk sekali ketika melihat Tung Hai Sian Li yang segera dikenalnya berada di samping orang tua yang tinggi besar, gagah perkasa dan berjenggot panjang bagus terpelihara itulah segera dapat menduga bahwa tentu dia inilah yang bernama Kua Chun Ek, memang patut sekali menjadi seorang tokoh yang gagah. Akan tetapi mengapa Tung Hai Sian Li berada di situ pula? Betapapun juga, ia segera maju dan menjura dengan hormat sekali sehingga menimbulkan rasa suka pada perasaan Kua Chun Ek. Kua Chun Ek dengan senyum ramah membalas penghormatan tamu. Sama sekali dia tidak melihat bagaimana Tung Hai Sian Li di sampingnya memandang pemuda itu dengan muka merah dan matah bernyala-nyala penuh kemarahan. Hian Tit, silahkan duduk. Ada angin baik manakah yang membawa kau datang ke sini? Kepentingan apa gerangan yang kau bawa memang semenjak istrinya kembali berada di sampingnya, Kua Chun Ek telah menjadi seorang manusia yang jauh berbeda daripada kemarin-kemarin. Kini tidak saja ia nampak segar, sehat dan pakaiannya rapi, akan tetapi juga ia menjadi seorang yang peraman, manis budi dan kelihatan bahagia sekali. Ia amat mencinta istrinya, apalagi sekarang, setelah istrinya itu meninggalkannya selama belasan tahun. Memang Willy Yong paling takut menghadapi keramahan bekas calon mertua ini. Kembali ia berdebar-debar ketika ia melangkah maju, memberi hormat lagi lalu mengucapkan hafalannya, Long Hyong harap sudi memaafkan bahwa saya berani berlaku lancang menghadap Long Hyong. Saya datang, nanti dulu, Hyantit, Kua Chun Ek memotong sambil tertawa lebar sehingga di balik jenggot panjang itu kelihatan deretan gigi yang kuat. Kau bernama siapakah dan dari mana? Gangguan ini mengacaukan hafalan Willy Yong yang menjadi gugup-gugup. Saya datang, eh saya yang rendah bernama Tio Willy Yong, dan, dan saya datang membawa pesan Paman Kue, berubah wajah Kua Chun Ek seketika. Saking kaget, heran, menyesal dan marah ia sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tung Hai Sian Li yang maju ke muka dan suara wanita ini lantang nyaring ketika ia berkata, Pamanmu si buta itu sudah datang menghina kami dengan tuduhan-cuduhannya yang keji dan kotor. Apakah sekarang kau datang hendak menghina kami dengan mengandalkan kepandaianmu? Kalau begitu, orang muda jangan kira kami takut setelah berkata demikian tangan Tung Hai Sian Li bergerak dan, serat pedangnya telah dicabutnya. Karuan saja Willy Yong menjadi makin bingung dan gugup. Akan tetapi pemuda ini memang aneh. Begitu menghadapi kepasaran atau kesombongan, semangatnya tiba-tiba bangkit kembali maka ia berkata dengan suara dingin, Tung Hai Sian Li, kau ikut-ikutan mencampuri urusan kami ada sangkut paut apakah? Kuharap kau suka meninggalkan kami dulu karena aku ada urusan penting untuk dibicarakan dengan Kualung Hi Yong. Nanti kalau sudah selesai urusan kami boleh kalau kau hendak bicara denganku, Tung Hai Sian Ha bagaikan dibakar isi dadanya. Mukanya makin merah dan matanya yang bagus jeli itu berapi-api. Setan kurang ajar. Kau dan Pamanmu telah menghina soalan anakku. Kau hendak bicara dengan suamiku sama saja bicara dengan aku kalau saat itu lantai yang diinjaknya tiba-tiba amblas, kiranya Willy Yong tidak akan sekaget ketika mendengar berundungan kata-kata yang sama sekali tak diduga-duganya ini. Selaka tiga belas setengah. Dia yang bertugas menjadi duta perdamaian, yang diharapkan akan dapat meredakan kemarahan sihak keluarga kuah yang tersinggung kehormatannya karena kejalaian pamannya, bukannya meredakan kemarahan malah sebaliknya memperbesar nyala api. Dia telah bersikap kurang ajar kepada nyonya rumah, ibu Soeklan atau istri Kuacun Ek yang dianggapnya orang lain yang usil mulut. Tanpa terasa, matanya terbelalak, mulutnya ternganga dan otomatis tangannya bergerak ke belakang menggaruk-garuk kepala di belakang pelinga yang sebetulnya tidak gatal. Ah, 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 bah, bagaimana dia bertanya ap-ap-pep-pep tidak karuan saking gagapnya. Sementara itu, Kuacun Ek sudah dapat meredakan guncangan hatinya ketika ia mendengar bahwa pemuda ganteng lemah-lembut yang berdiri di depannya ini bukan lain adalah bekas calon mantunya. Ia menyentuh lengan istrinya untuk menyabarkan hati istrinya itu, melangkah maju setindak dan berkata, suaranya sekarang kaku dan sikapnya angkuh. Tio Wiliong, kau datang mencari aku sebetulnya mau apakah? Wiliong mengerutkan kening, mengerahkan seluluh tenaga otaknya untuk mengingat-ingat hafalannya. Akan tetapi entah mengapa, tiba-tiba saja ia kehilangan semua itu. Kata-kata yang sudah dirangkai dan dihafalkan di luar kepala di warung teh tadi, kini lenyap sama sekali. Otaknya tiba-tiba menjadi tumpul. Ia memeras otak sampai keringat sebesar kacang-kacang hijau berkumpul di dahinya, namun tetap tak dapat ia mengingat rangkaian kata-kata itu. Akhirnya ia berkata sekenanya, Saya diutus oleh Paman Kue untuk meminta maaf atas kehilafan Paman karena Paman telah mendengar omongan orang jahat. Paman Kue menyesal sekali telah, telah memutuskan perjodohan, dan, dan, ia sudah cukup begitulah Wiliong menghapus keringatnya dari muka dengan ujung bajunya. Agaknya terlalu keras ia menghapus sehingga kulit mukanya menjadi merah sekali ketika ia menurunkan tangan yang menggosok muka. Hem, Paman Bu benar-benar telah melakukan hal yang amat ceroboh. Betapapun juga, aku masih dapat memaklumi mengingat bahwa dia telah buta sehingga tak dapat membedakan antara kebohongan dan sungguh-sungguh. Akan tetapi selain minta maaf apakah tidak ada pesan lain tentang ikatan yang sudah ia putuskanti, tidak Wiliong membohong dengan suara perlahan sehingga untuk menguatkan pernyataannya, ia mengjeleng kepalanya keras-keras. Terpaksa ia membohong. Sebenarnya pamannya masih amat ingin berbesan dengan kakek gagah ini, masih ingin menyambung kembali ikatan jodoh yang telah diputuskan oleh pamannya. Akan tetapi bagaimana ia dapat menerima penyambungan kembali kalau seluruh jiwa dan hatinya sudah terikat oleh Bu Beng Sioccia, Nona tak bernama? Sekarang sudah terlanjur, kebetulan ada kesempatan baik ini, setelah ikatan terputus oleh pamannya, biarlah tinggal terputus sehingga leluasa baginya untuk mencari Nona tak bernama. Jawabannya yang kelihatan dipaksakan ketika mengatakan tidak tadi tidak lepas dan pandang mata, Tung Hai Sian Liang amat tajam. Bagi nyonya gagah ini lebih suka ia bermantukan Kun Hang daripada Willy Long yang biarpun sudah ia saksikan kelihayannya, namun sikapnya terlalu lemah lembut, kurang gagah. Apalagi terutama sekali karena Kun Hang sudah pernah menolongnya maka hatinya nyonya ini lebih condong kepada Kun Hang, Ia melangkah maju dan berkata kepada Willy Long, suaranya keras menuntut kepastian. Orang muda katakan sejelasnya. Pamanmu itu mengharapkan disambungnya kembali tali perjodohan antara kau dan anakku atau tidak? Jawab yang betul, tak perlu ragu-ragu dan sungkang-sungkang kuacun ek mengangguk-angguk menyetujui ucapan istrinya biarpun ia anggap hal itu terlalu kasar. Terjadi perang dalam kepala Willy Long, perang antara kebaktian terhadap pamannya yang menjadi pengganti orang tuanya dan cinta kasih yang mendalam terhadap Nona tak bernama. Seperti biasa dan seringkali terjadi dalam hati para muda, cinta kasihlah yang menang. Pemuda yang selama hidupnya diajar jangan membohong dan yang memang belum pernah membohong itu, kali ini terpaksa membohong karena beratnya desakan cinta kasih yang membara di dalam hatinya. Ia menggeleng sebagai pengganti jawaban tidak. Berubah wajah kuacun ek, ia merasa tersinggung dan penasaran, juga amat marah. Kwe Santek yang selama ini dianggapnya sahabat sejati, seorang gagah perkasa yang amat ia hormati, ternyata sekarang malah menjadi satu-satunya orang di dunia yang berani menghinan Fah secara luar batas. Mula-mula melontarkan fitnahan keji dan kotor terhadap putrinya, lalu membatalkan pertunangan dan sekarang biarpun minta maaf, namun pada hakikatnya masih tetap menghinanya buktinya tidak mau menyambung kembali ikatan yang telah dipatahkannya secara paksa dan kasar. Dan sekarang, orang muda, Tung Hai Sian Li melanjutkan kata-katanya, senyum di bibirnya yang manis itu penuh ejekan, bagaimana dengan pendapatmu sendiri? Apakah kau tidak mempunyai niat untuk menyambung kembali ikatan jodohmu yang diputus karena kebodohan pamanmu dapat dibayangkan betapa sukarnya mulut? Wililong menjawab pertanyaan yang bagaikan ujung pedang runcing ditodongkan di depan ulu hatinya ini. Akan tetapi wajah nona tak bernama terbayang di depan matanya, maka sambil meramkan matanya ia menjawab pasti. Yang putus biar putus, aku menurut kehendak paman, terdengar isak makin keras lalu disambung cepat kuacun ek dan Tung Hai Sian Li meningok, juga Wililong memandang ke dalam dengan hati tak enak. Sejak tadi ia sudah khawatir kalau-kalau akan mendengar bekas tunangannya menangis atau melihat munculnya tunangan itu. Betapapun juga diam-diam ia merasa kasihan kepada tunangannya yang belum pernah dilihatnya itu gadis yang sama sekali tidak berdosa akan tetapi secara tak berdaya telah diikatkan kepadanya. Siok Wan, kesinilah kau dan lihat macam apa manusia yang pernah menjadi tunanganmu teriak Tung Hai Sian Li yang sudah marah sekali kepada Wililong dan Kwe Santek. Terdengar isak makin keras lalu disambung suara campur sedu sedan, ti, tidak, ibu, aku tak suli lagi melihat mukanya Bu Beng Sio Chia. Suara Wililong bukan seperti suara orang ketika ia mengeluarkan sebutan ini. Dan pada saat itu berkelebat bayangan orang di dalam rumah orang yang melarikan diri ke belakang dengan cepat sekali. Wililong yang mendengar suara itu sudah mengenal gadis pujaannya, sekarang melihat bayangan tubuh langsing tinggi dengan rambut di bungkus sutra di bagian atas, tidak ragu-ragu lagi. Seketika ia menjadi limbung, semangatnya seperti meninggalkan tubuhnya dan mukanya berubah pucat seperti kertas putih. Bu Beng Sio Chia. Akah, apa yang telah ku lakukan dua kali? Ia memukul kepalanya sendiri dengan kedua tangannya sampai pipinya menjadi bengkak-bengkak dan darah mengalir dari mulutnya. Kemudian seperti orang gila ia menubruk maju, lari pesat sekali memasuki rumah dan mengejar ke belakang sambil berteriak-teriak. Bu Beng Sio Chia. Bu Beng Sio Chia Tung Hai Sian Li dan suaminya saling pandang dengan muka pucat, kemudian mereka juga lari cepat mengejar. Akan tetapi mereka tertinggal jauh sekali oleh Wililong yang sudah mengejar laksana kilat menyambar cepatnya. Bu Beng Sio Chia Wililong berteriak lagi setelah ia dapat mengejar dekat. Jangan kejar aku. Tak sedih aku melihat mukamu Sio Klan berkata dengan isak tangisnya menyesakan dada. Gadis ini mengerahkan seluruh ginkangnya untuk lari secepat mungkin. Dari tempat dan orang yang amat dibencinya karena orang yang amat dicintanya ini telah menghinanya sehebat-hebatnya. Tunggu. Sio Klan, tunggu. Siapa sangkakah Sio Klan terngah-ngah Wililong berkata karena pukulan batin yang diderita pada saat itu melebih tenaga yang ada padanya. Setelah dapat menyusul, ia menyambar tangan gadis itu dan sekali sentakan saja gadis itu telap di dekatnya. Bu Beng Sio Chia. Sio Klan, kau tunanganku sendiri. Kau, kau wampunkan aku, Sio Klan, untuk beberapa detik Sio Klan menangis terseduh sedang di atas dada orang yang paling dicintanya dan juga paling dibencinya itu. Kemudian ia merenggutkan tubuhnya dari pelukan Wililong. Keparat Jahanam tak tahu malu. Jangan kau sentuh aku. Siapa sudi padamu? Minggir Sio Klan menendang keras sekali dan tepat mengenai perut Wililong yang tidak mau mengelak atau menangkis. Tubuh pemuda itu terlempar dan membentur batu karang yang berada di belakangnya, roboh terguling-guling. Mukanya yang sudah bengkak itu lecet-lecet, akan tetapi dia bangun kembali. Melihat Sio Klan sudah lari lagi cepat ia pun melompat dan mengejar. Sio Klan, pujaanku. Sio Klan ia mengejar terus. Sambil menangis Sio Klan terus berlari. Gadis ini hancur hatinya. Dahulu ketika ia bertemu dengan pemuda yang menjatuhkan hatinya ini, pemuda yang sebenarnya adalah tunangannya sendiri akan tetapi begitu bodoh sehingga tidak mengenalnya, ia sengaja mempermainkan Wililong, ia sudah bersiap-siap untuk mempermainkan tunangannya dan pada saat Wililong datang ke Poankun untuk membatalkan pertunangannya seperti telah dijanjikan pemuda itu kepadanya, ia akan muncul, tidak saja mencegah pemuda itu membatalkan, juga akan mencertawakannya dan ia sudah membayangkan betapa akan lucu. kemudian mesra pertemuan itu akan tetapi, selaka sekali, paman pemuda itu telah mendahulunya, telah merusak rencananya dengan pembatalan ikatan jodoh. Kalau paman pemuda itu yang membatalkan hal itu bukan main-main lagi dan merupakan penghinaan besar. Apalagi kini Wililong muncul bukan untuk memenuhi janjinya dulu, bukan merupakan pemuda yang hendak membatalkan perjodohan karena cinta kepadanya akan tetapi sebagai pemuda utusan pamannya yang biarpun sudah mengakui kesalahannya, namun tetap tidak ada niatan untuk menyambung kembali ikatan jodoh. Alangkah hebat penghinaan ini dan betapapun besar cinta kasihnya kepada Wililong, tak mungkin ia dapat melanjutkan perjodohan itu. Menyambung kembali berarti mencemarkan kehormatan dan nama orang tuanya, berarti menjatuhkan penghinaan yang sebesar-besarnya di atas kepala ayah bundanya yang terkenal sebagai jago-jago di dunia Kang O. Tidak, minggat kau. Aku benci kepadamu, benci, tak dengarkah engkau akan tetapi Wililong terus mengejar. Siolan adalah seorang gadis yang keras hati, lebih keras dari ibunya. Melihat bahwa tak mungkin ia dapat lari dari Wililong yang memiliki kepandaian jauh lebih tinggi daripadanya, ia menjadi nekat. Dengan gerakan tiba-tiba ia mencabut pedangnya dan membalikan tubuh lalu sambil memekik. Mati kau ia menyabatkan pedangnya membuta ke arah Wililong. Pemuda ini dalam keadaan setengah sadar karena hebatnya tekanan batin yang didoritanya, tidak mengelak sehingga dengan tepat pedang itu membaco paha kirinya. Capu Wililong roboh terguling, darah mengucur dras dari luka di pahanya. Baiknya pemuda ini sudah menggembeleng diri secara hebat sekali sehingga biarpun ia tidak mengerahkan lewekang atau tenaga untuk menahan sabetan, namun hawasin kang di tubuhnya membuat urat-uratnya kuat dan dagingnya otomatis dapat menahan serangan dari luar sehingga ia hanya menderita luka di luar saja yang berdarah banyak. Lain orang tentu sudah putus pahanya di sambar pedang gadis itu. Bunuh aku, kau bunuh saja aku kata Wililong dengan pucat ketika ia roboh terguling. Melihat darah, Siok Lan menjadi makin kalap. Ia mengangkat pedangnya, siap ditusukan ke arah leher pemuda yang pada saat itu amat dibencinya. Akan tetapi, pada saat ujung pedang sudah mendekati tenggorokan Wililong, pandang mati Siok Lan bentrok dengan sinar mata pemuda itu yang menatapnya penuh kedukaan dan cinta kasih. Naik sedusa dan dikerongkongan Siok Lan membuat tangannya menggigil dan ujung pedang itu menurun, melukai kulit dada Wililong dan merobek bajunya. Pada saat itu dari jauh sudah muncul kuat cun ek yang berteriak nyaring, Siok Lan gadis itu kaget, membalikan tubuh dan lari lagi secepatnya. Wililong melompat bangun, agak terpincang namun berkat ginkangnya yang luar biasa tingginya, sudah dapat berlari lagi cepat sekali walau terpincang-pincang. Darah menetes di atas tanah, di sepanjang jalan yang dilaluinya. Darah segar, sebagian besar dari paha kirinya dan sebagian dari dadanya. Kepalanya serasa dipukuli palu besar, berdenyut-denyut sakit. Ini adalah akibat pukulannya sendiri tadi, pukulan yang dilakukan dengan keras dan dalam keadaan menyesal, duka dan marah kepada diri sendiri. Pukulannya sendiri ini di luar kesadarannya telah melukainya sendiri, luka yang tidak seberapa akan tetapi karena mengguncang otak, menjadi hebat dan berbahaya. Melihat pemuda itu sudah mengejar sampai ke dalam hutan di sebelah timur kota Poankun, Siok Lan menjadi bingung. Akhirnya, setelah Wiliong sudah dapat terdengar napasnya yang terengah-engah di belakangnya, Siok Lan mengambil keputusan nekat lalu melompat ke dalam sebuah jurang. Bubeng Siok Yapekik yang dikeluarkan oleh Wiliong ini hebat sekali, seperti raung seekor singa terluka. Dengan kecepatan yang sukar diikuti pandangan mata, pemuda ini melompat, melempar diri terjun ke dalam jurang itu, kedua kakinya mengait akar pohon dan tangannya menangkap tubuh Siok Lan. Semua ini terjadi dalam beberapa detik saja dan apa yang dilakukan oleh Wiliong ini kiranya hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah tak memperdulikan kematian lagi. Dalam keadaan sadar, kiranya takkan dapat dilakukan olehnya, sungguhpun kepandainya amat tinggi. Perbuatan yang dilakukan oleh Wiliong ini biarpun mengandalkan kepandain tinggi, namun terutama sekali berkat kenekatan yang luar biasa terdorong oleh putus asa. Melihat kekasihnya melempar diri ke dalam jurang. Wiliong cepat menyusul dan melompat pula. Karena kepandainya tinggi, lompatannya demikian cepatnya sehingga ia dapat menyusul Siok Lan dan ketajaman perasaannya membuat ia ingat untuk mengayetkan kaki kepada apa saja yang dapat menahan tubuhnya, kemudian ia berhasil untuk menyambar pinggang Siok Lan pada saat itu juga. Lepaskan aku keparat Siok Lan meronta-ronta, gadis ini sudah mengambil keputusan nekat untuk mati saja. Ia menggunakan kedua tangan untuk memukul, dan kedua kakinya menendang-nendang. Sayang pedangnya sudah terlempar lenyap ketika ia melompat ke dalam jurang tadi, kalau tidak agaknya ia akan menggunakan pedangnya itu. Betapapun tinggi kepandain Wiliong, dipukul dan ditendang oleh gadis yang berilmu tinggi juga itu, tak dapat ditahan lebih lama lagi. Lebih-lebih karena kaki kirinya terasa lumpuh, agaknya terlampau banyak darah keluar. Tubuhnya mulai gemetar menggigil dan sukar baginya untuk mempertahankan diri lagi. Akan tetapi ia tidak mau melepaskan tubuh kekasihnya. Jahanam, lepaskan aku teriak Soe Lan sambil memukul-mukul lagi sekenanya. Pada saat itu, Kuacun Ek dan istrinya sudah tiba di pinggir jurang dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Lanji Kuacun Ek berseru kaget melihat keadaan putrinya, dipegang pinggangnya oleh kedua tangan Wiliong yang menggantungkan kaki pada akar pohon di tebing jurang, kira-kira sepuluh kaki dalamnya dari atas. Kalau cekalan Wiliong terlepas, atau kalau pemuda itu jatuh ke bawah, tentu akan celaka putrinya. Siok Lan, jangan pukul dia Tung Hai Sian Li juga memetik kaget dengan muka pucat. Kemudian wanita ini hampir pingsan menyembunyikan mukanya di dada suaminya, terisak. Mereka tak berdaya menolong. Mendengar seruan-seruan mereka, pikiran Wiliong yang sudah gelap dan tidak karuan itu seperti mendapat sinar terang. Cepat ia mencengkeram pinggang gadis itu dengan tangan kiri melepaskan tangan kanan dan begitu tangan kanannya bergerak, ia sudah menotok jalan darah Soe Lan sehingga gadis ini tak dapat bergerak lagi. Kua Longhiong awas, terimalah putrimu seruililong yang mengerahkan seluruh tenaga kepada dua lengannya, kemudian melemparkan tubuh Soe Lan ke atas sepenuh tenaga. Tubuh itu melayang ke atas melampaui mulut jurang. Kua Chun Ek cepat menyambar tubuh putrinya yang lalu dipeluk dan ditangisi Tung Hai Sian Li. Akan tetapi ketika Kua Chun Ek menengok ke bawah, ia meramkan matanya melihat betapa berbareng dengan terlemparnya tubuh Soe Lan ke atas, kaitan kaki Wiliong pada akar itu terlepas dan tubuh pemuda itu meluncur ke bawah sampai lenyap dari pandangan mata. Kua Chun Ek menahan nafas dan membuka lagi matanya yang menjadi basah. Ia tidak mengerti apakah sebetulnya yang sudah terjadi maka demikian aneh sikap Wiliong dan Soe Lan. Betapapun juga, Wiliong telah merenggut nyawa Soe Lan dari maut dengan pengorbanan nyawa sendiri, agaknya. Karena, bagaimana orang masih dapat hidup setelah terjatuh ke dalam jurang sedemikian dalamnya? Akan tetapi ia tak dapat berbuat sesuatu, malah hendak menjaga agar Soe Lan jangan sampai tahu lebih dulu akan kengerian yang terjadi pada diri pemuda aneh itu. Ketika ia memandang putrinya, gadis itu sudah dibebaskan pengaruh totokannya oleh ibunya, akan tetapi Soe Lan telah roboh pingsan. Dengan hati tidak karuan rasa, suami istri itu lalu membawa pulang Soe Lan, kemudian setelah gadis itu direbahkan di dalam kamarnya dan dirawat oleh ibunya. Kua Chun Ek lalu pergi ke hutan itu untuk mencari mayat Wiliong agar ia dapat mengurus penguburannya secara baik-baik. Tung Hai Sian Li, biarpun biasanya berhati baja kali ini menyetujui kehendak suaminya, malah mendesak suaminya berangkat cepat-cepat agar jenazah pemuda itu tidak menjadi korban binatang buas. Pesanan ini ia ucapkan dengan air mati berlinang. Akan tetapi, menjelang senja, Kua Chun Ek pulang dengan muka lesu dan tangan kosong. Istrinya menyambut di ruangan depan. Lan Ji sudah siuman, menangis saja lalu sekarang sudah terhidur. Bagaimana usahamu mencarinya berkat Tung Hai Sian Li perlahan? Kua Chun Ek mengjeleng kepalanya dengan sedih, agaknya kekhawatiranmu telah terbukti. Aku hanya melihat bekas-bekas darah, dan robekan-robekan pakaian, tapi tidak menemukan jenazahnya, agaknya, ku takut, jenazahnya digondol binatang buas. Kua Chun Ek tak dapat melanjutkan kata-katanya karena keharuan membuat kerongkongannya tersumbat. Tung Hai Sian Li mendekat mulut sendiri agar jangan mengeluarkan suara tangisan. Akan tetapi dari celah-celah jari dan ujung lengan baju yang dipakai menutupi mulut dan mat mengalir butiran-butiran air mata. Keharuan suami istri ini diakhiri dengan tidur karena lelah. Baru menjelang subuh mereka dapat tidur. Tekanan-tekanan batin membuat mereka lelah. Setelah mereka bangun, keharuan itu berganti dengan panik dan gelisah karena kamar soalan telah kosong. Gadis itu telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Siok Lan Tung Hai Sian Li menjerit dan dilain saat wanita ini sudah berlari cepat meninggalkan rumahnya. Hui Goat suaminya memanggil sambil mengejair keluar. Aku takkan pulang sebelum bertemu dengan soalan kata Tung Hai Sian Li sambil mempercepat larinya. Kua Chun Ek menarik napas panjang berkali-kali sambil berdiri mematung di depan rumahnya. Kemudian, beberapa orang tetangganya melihat orang gagah ini pergi meninggalkan rumahnya, menggendong sebuah bungkusan kuning terisi bekal perjalanan. Setelah Soalan dan Tung Hai Sian Li pergi, untuk apa dia tinggal di rumah? Ia harus menemukan mereka, kalau tidak, biar dia tak usah pulang, sampai mati. Memang, peruntungan manusia tidak tentu, terputar seperti roda, sebentar di atas sebentar di bawah. Ini mengingatkan orang agar jangan menjadi congkak sombong di waktu jaya dan jangan putus asa dan kecil hati di waktu menderita. Pak Tua, tolong kau urus baik-baik kudaku ini aku hendak mendaki ke puncak. Ini uang untuk biayanya, kalau nanti aku turun dan mendapatkan kudaku terawat baik-baik akanku beri hadiah lagi. Dan sekalian aku titip sekantong uang ini, awas jangan hilang demikian pesan kunhang kepada seorang petani miskin yang tinggal di kaki bukit Ubu Yisan. Tentu saja petani tua yang miskin itu girang menerima hadiah uang perak hanya untuk meiawat kuda beberapa hari saja. Akan tetapi kegirangannya menjadi ketakutan dan kekhawatiran ketika ia melihat sekantong uang perak dan emas itu dititipkan kepadanya. Selama ia hidup, sampai 50 tahun lebih, jangankan melihat, mimpi pun belum pernah ia melihat uang sebanyak itu. Setelah kunhang pergi, petani itu dengan badan menggigil menyimpan uang sekantongmu ke dalam biliknya di dalami pondok yang butut. Memang aneh orang begitu miskin dalam pondok begitu butut menyimpan uang emas dan peak yang kiranya kalau dibelikan pondok seperti itu bisa dapat beberapa ratus buah berikut tanahnya. Padahal untuk makan setiap harinya saja kadang-kadang kakek ini dipaksa berpuasa karena tidak ada yang dimakan. Kunhang sengaja meninggalkan kudanya kepada petani itu. Ia tidak mau memaksa kuda yang haik itu kehabisan tenaga mendaki bukit dengan jalan kaki, mempergunakan ginkangnya ia akan dapat mencapai puncak lebih cepat lagi. Kuda itu merupakan binatang tunggangan yang amat baik, laginya ia merasa mempunyai kawan dalam perjalanan juga uang itu ia tinggalkan, karena untuk apa sih membekal uang mendaki puncak Uyisan? Paling-paling hanya akan menimbulkan kecurigaan kepada Kuei Santek atau Wilyong, terutama sekali Tian Tecu. Dengan ginkangnya yang istimewa, cepat sekali Kunhang sudah mendaki puncak Uyisan. Sambil berlari naik, ia mengatur siasat. Saat ini, tidak perlu ia bersikap kasar dan tidak perlu menantang Wilyong. Kedatangannya ini terutama sekali hendak mencari keterangan perihal Beng Kun Chin Jin yang menurut keterangan ayah angkatnya pada saat kematiannya adalah ayahnya sendiri yang telah membunuh ibunya. Ia menjadi bingung kalau memikirkan hal ini. Ia harus dapat membuka rahasia ini dan harus mengetahui lebih dulu sedalam-dalamnya sebelum ia mengambil tindakan atas diri Beng Kun Chin Jin. Kalau memang betul Beng Kun Chin Jin membunuh ibunya, ia akan mencari Hwasyo itu dan akan membunuhnya biarpun ia itu ayahnya sendiri biarpun ia itu sudah mengobatinya. Ketika ia tiba di puncak dan rumah tinggal Tian Te Chu sudah di depan mata, Kun Hang memperlambat larinya dan akhirnya ia memasuki halaman dengan amat hati-hati. Tiba-tiba ia berhenti dan memandang ke sebelah kiri bangunan batu kuno itu. Di atas sebuah batu yang bentuknya bundar, duduk kue sentek yang buta. Orang tua ini duduk tak bergerak seolah-olah sudah berubah menjadi patung, pada wajahnya terbayang kekesalan hati. Kerut-merut di pinggir matanya mendatangkan keharuan dalam hati Kun Hang, perasaan yang dahulu tak pernah dialaminya. Entah mengapa, melihat orang tua buta yang duduk seorang diri di tempat sunyi, kelihatan sedih itu menimbulkan rasa kasihan di dalam hatinya. Akan tetapi hanya sebentar saja karena pada dasarnya watak Kun Hang amat periang. Kun Hang menghampiri orang tua itu menjura di depannya dan berkata, Kue sentek longhiong, aku Kun Hang datang memberi hormat hanya kulit muka itu saja bergerak sedikit, tubuhnya tetap diam. Lalu terdengar kue sentek menarik napas panjang. Murid Tai Hek Sian Liay, aku sibuk tak akan dapat melawanmu. Bocah kurang ajar, kau datang lagi apakah hendak menimbulkan lain keonaran tidak, sekali saja sudah cukup. Aku bertobat tak akan mempermainkanmu lagi karena akibatnya cukup memusinkan aku sendiri. Kue longhiong, aku sengaja datang ini untuk minta pertolonganmu. Kalau saja kue sentek tidak buta, tentu ia akan membuka matanya lebar-lebar saking herannya. Pemuda murid Tai Hek Sian ini memang aneh sekali. Aneh, lihai dan jahat seperti iblis, seperti juga gurunya, Tai Hek Sian yang menjadi benggolan atau datu kaum sesak. Bocah setan, kau berjanji takkan mempermainkan orang, akan tetapi kata-katamu ini bukankah sudah merupakan main-main. Jangan keterlaluan, pengakuanku bahwa aku takkan menang melawanmu bukan berarti bahwa kue sentek takut padamu kunhang menghela napas. Sikap orang buta ini gagah, mengingatkan ia akan ayah angkatnya yang juga gagah perkasa. Tidak, kue longhiong. Sungguh mati aku tidak main-main dan aku datang betul-betul mengharapkan bantuanmu. Suara pemuda ini terdengar sungguh-sungguh membuat hati kue sentek menjadi bimbang. Orang muda yang aneh bantuan apa yang dapat diberikan seorang buta kepadamu hanya sedikit keterangan tentang seorang bernama Beng Kun Chin Jin, Rakyat kue sentek menghantamkan tangan kanan yang diniringkan ke arah batu karang yang didudukinya sehingga pinggir batu karang itu wancur. Orang tua buta ini tak dapat menahan kemarahannya ketika mendengar nama musuh besarnya yang dibencinya itu. Kini giliran kunhang yang memandang penuh keheranan. Ia teringat akan pesan ayah angkatnya supaya bertanya kepada kue sentek. Ternyata betul, tentu ada apa-apa di antara orang tua buta ini dengan Beng Kun Chin Jin. Kue e longhiong kenapa kau menjadi marah-marah mendengar nama Beng Kun Chin Jin tanyanya penuh ingin tahu. Orang muda, kau ada hubungan apa dengan Beng Kun Chin Jin? Maka kau menanyakan dia-dia, dia itu, musuhku, jawab kunhong, tidak berani ia mengakui Beng Kun Chin Jin sebagai ayahnya. Musuhmu kali ini kue sentek benar-benar kelihatan kaget dan heran sekali. Memang jawaban ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Dia, dia telah membunuh ayah, kam ceng SWI dibunuhnya pula? Keparat Jahanam. Orang muda, kau melihat di manakah? Hayo katakan, di mana adanya Jahanam Beng Kun Chin Jin sekarang diberonungi pertanyaan-pertanyaan ini Kun Hang menjawab tenang di pegunungan Bayangkari, akan tetapi sekarang ia telah melarikan diri, entah kemana. Kue e longhiong, sebelum ayah meninggal, dia berpesan supaya aku datang kepadamu untuk bertanya tentang Beng Kun Chin Jin. Ternyata kau pun agaknya sakit hati kepadanya. Sakit hati. Ah orang muda dendamku bertumpuk-tumpuk dan aku tidak mau mati sebelum melihat dia terbunuh kue. Eh sentek nampak bernafsu sekali, kemudian ia dapat meredakan pikirannya dan berkata lagi, Ayahmu betul. Hanya aku yang dapat menceritakan kepadamu tentang iblis itu. Kau duduklah dan dengarkan ceritaku, Kun Hang mengambil tempat duduk di atas sebuah batu hitam di depan kue sentek mendengarkan dengan penuh perhatian dan dada bergebar. Ia tahu bahwa sekarang ia hendak mendengar pembukaan rahasia orang yang mengaku sebagai ayahnya itu, orang yang telah membunuh ibunya. Kau sebagai murid Tai Heksian, apakah kau tidak tahu bahwa dia itu terhitung saudara seperguruanmu sendiri karena dia adalah putra susokmu? Gan Yan Kihal itu sudah pernah ku dengar, Kun Hang mengaku lalu menutup mulut karena ingin mendengar kelanjutan cerita orang tua itu. Beng Kun Chin Jin bernama Gantui, dahulunya seorang tokoh Keng Ho yang besar namanya dan dapat disebut seorang gagah perkasa. Akan tetapi, biarpun ia sudah menjadi huwasyuk, ternyata ia lemah menghadapi godaan wanita. Ketika pada suatu malam ia menyerbu istana Kaisar Mongol, ia terpikat oleh seorang selir kasiar bernama Kiu Wini yang putri harum dan rela menjadi anjing Kaisar Mongol karena ia diberi hadiah putri itu. Batinnya menjadi rusak dan ia menjadi seorang hina karena pengaruh wanita rendah itu, Kun Hang menggigit bibirnya, hatinya sakit bukan main mendengar Kiu Wini yang yang dinyatakan sebagai ibunya itu, kini dimaki-maki orang di depannya. Akan tetapi dia diam saja dan mendengarkan terus, siap untuk mendengar yang sehebat-hebatnya dari mulut orang buta ini. Dia mempunyai tiga orang murid. Yo Ho dan istrinya. Kue E Goat dan adik iparnya Kue E Santek, Kun Hang menatap wajah honang buta itu dan hatinya bergebar. Jadi Kue E Santek ini dahulunya murid Beng Kun Chin Jin. Tiga orang murid itu tidak rela melihat guru mereka menjadi anjing Kaisar Mongol, lalu menyerbu ke kota raja untuk memberi peringatan kepada guru mereka. Akan tetapi, Beng Kun Chin Jin gantui yang sudah berubah menjadi anjing hina itu, tidak mendengarkan nasihat murid-muridnya, malah dengan keji menyuruh para pengawal mengeroyok sehingga Tio Ho dan istrinya tewas di tangan para pengawal keji benar Kun Hang berseru merah. Aku sempat melarikan diri, membawa anak enciku yang masih kecil dan pedang Chang Ho A Kiam milik enciku pemberian guru kami. Akan tetapi manusia iblis itu mengejarku dan biarpun ia tidak membunuhku, dia telah mengorek keluar kedua mataku, membuat aku buta. Setan Jahanam benar kembali Kun Hang memaki. Kalau begitu, Tio Wililong keponakanmu itu, dia tentulah anak Tio Ho dan istrinya yang terbunuh oleh Beng Kun Chin Jin, betul begitu. Nah, itulah yang ku ketahui tentang Beng Kun Chin Jin, akan tetapi, selanjutnya bagaimana? Kwe E Long Hiong? Apa yang terjadi dengan Beng Kun Chin Jin? Kemudian Kwe E Santek menarik napas panjang. Aku hanya mendengar kabar angin saja. Katanya ia telah kena bencana. Manusia jahat selalu dikutuk Tian. Aku mendengar istrinya, perempuan rendah Kewin Yang itu, melahirkan seorang anak laki-laki. Akan tetapi Beng Kun Chin Jin mendapatkan istrinya main gila dengan orang lain. Orang itu dibunuhnya dan dia bersama anak istrinya telah menghilang, tidak diketahui lagi bagaimana keadaannya dan sampai saat ini belum pernah aku berhasil mencari tempat sembunyinya, sekarang semua jelas bagi Kun Hang. Tak salah lagi. Tentu Beng Kun Chin Jin yang marah itu telah membunuh istrinya di dalam hutan dan, dan dia ditolong oleh Kam Ceng SWI di aku anak. Tentu jenazah ibunya ditemukan oleh Kam Ceng SWI dan gelang itu, gelang itu, tentu saja Beng Kun Chin Jin mengenal gelang anaknya. Aku tidak tahu entah apa yang terjadi dengan istri dan anaknya, istrinya telah dia bunuh dengan kejam di dalam hutan kata Kun Hang di luar kesadarannya, Suaranya keras menggigil. Dan anaknya tanya kue e sentek. Anaknya Kun Hang melompat dan lari pergi dari situ, turun gunung. Masih terdengar ia memekik, akan kubunuh dia. Kubunuh dia kue e sentek tersentak kaget dan berdiri dari batu itu. Kau, kau anaknya teringat ia bahwa sepanjang pengetahuannya. Kam Ceng SWI tidak pernah punya istri atau punya anak. Tentu Kam Ceng SWI yang menolong bocah itu dan memeliharanya, mengakunya sebagai anak sendiri. Dan sekarang Kam Ceng SWI terbunuh pula oleh Beng Kun Chin Jin. Sekarang Kun Hang, bocah itu mencarinya untuk membalas dendam atas kematian ibunya, atas kematian ayah pungutnya. Kue e sentek tertawa bergelak, menengadah ke langit. Hahaha, Enci Goat dan Cihu, kalian lihatlah. Bukankah Tian telah menghukum manusia macam dia? Hahaha, tidak saja anak kalian yang mencari-carinya untuk membalas dendam, malah anaknya sendiri juga mencarinya untuk membunuh. Hahaha, mendengar ini saja, sudah terobat hatiku kue e sentek tertawa-tawa, kemudian menjatuhkan diri duduk di atas batu lagi dan menjadi tenang. Sambil berlari-lari turun gunung Wuyi San, Kun Hang berkali-kali mengeluarkan suara menyeramikan, Akan kubunuh dia, akan kubunuh dia. Di samping kemarahannya dan kebenciannya terhadap ayahnya sendiri, Beng Kun Chin Jin Gantui yang telah membunuh ibunya, yang telah melakukan perbuatan terkutuk, juga timbul semacam perasaan gundah dan nestapa di dalam dada pemuda ini. Ayahnya seorang yang rendah wataknya dan ibunya, ibunya telah melakukan perbuatan serong, ibunya juga seorang wanita yang tidak tahu malu, seorang berbudi rendah. Kenyataan-kenyataan pahit ini seperti membuka matanya untuk dihadapkan pada duri-duri tajam yang menusuk-nusuk hatinya. Ia keturunan orang rendah budi, keturunan orang-orang jahat. Terbayang wajah William, pemuda yang ternyata adalah keturunan orang-orang gagah, murid-murid yang berjiwa patriotik, yang terbunuh oleh gurunya yang sesat, terbunuh oleh ayahnya. Bermunculan wajah-wajah orang gagah yang selama ini memusuhinya, dan yang terakhir dan paling mengesankan adalah bayangan wajah. Eng Lan Dia keturunan hina dan rendah ini, anak orang-orang jahat, mana boleh dibandingkan dengan Eng Lan, pendekar wanita yang hidup di lingkungan orang-orang gagah? Kun Hang berlari terus ke bawah gunung, hatinya tidak taruan, wajahnya pucat. Teringat ia akan nasibnya yang buruk, teringat akan usianya yang tinggal setahun lebih atau dua tahun kurang lagi. Ia telah menderita luka akibat pukulan Im Yang Lian Hoan dari Kun Lun Pai biarpun pengaruh beracun dari Hawa Im Kang dan Tai yang ditubuhnya sudah disembuhkan oleh Leong Tosu dan oleh Beng Kun Chin Jin, namun jantungnya sudah terluka dan ia hanya akan hidup dua tahun lagi kalau tidak mendapat obat dari Ban Mo Tzu. Bagaimana kalau aku selama dua tahun tak dapat mengejar Beng Kun Chin Jin? Demikian pikir Kun Hang cemas. Lebih baik aku berobat dulu, setelah sehat betul baru mencari Jahanam itu sampai dapat. Setelah mengambil ketetapan ini, Kun Hang lalu menuju ke rumah petani yang ia titipi kudanya, Ia memberi banyak hadiah sehingga petani tua itu menjadi girang sekali, buru-buru mengeluarkan kuda yang selama pemuda itu pergi ia rawat baik-baik dan beri makan sampai kenyang. Kun Hang cemplak kudanya dan melarikan kudanya ke timur. Karena batinnya menderita setelah mendengar penuturan kue sentek tentang ayah bundanya, ia seperti orang linglung, lupa bahwa sudah hampir dua hari perutnya belum diisi dan ia sedang menderita lapar. Kudanya yang sudah beristirahat dan makan kenyang, dapat lari cepat sekali. Melalui jalan yang sunyi itu pikiran Kun Hang makin melayang-layang sehingga ia tidak tahu bahwa di tempat yang sunyi itu jauh di depan dekat gunung kecil Batu Karang, terdapat tiga orang yang berdiri menantikannya. Berhenti bentakan yang nyaring dan tiba-tiba ini menarik kembali Kun Hang dari dunia lamunannya dan barulah ia melihat bahwa ada orang-orang menghadangnya. Cepat ia menarik kendali kudanya dan berhenti di depan orang yang membentaknya tadi. Orang itu adakah seorang pemuda yang luar biasa gagahnya, berpakaian sebagai seorang panglima perang, bentuk tubuhnya tegak bukannya tampan dan amat gagah. Begitu melihatnya, timbul rasa suka di hati Kun Hang. Seorang pemuda seperti itu sudah tentu memiliki kegagahan yang mengagumkan. Terima kasih telah menonton!